Amin, puji nama Tuhan silahkan duduk kembali, saudara terkasih dalam Tuhan Terima kasih teman-teman, pujian penyembahan yang sudah membawa kita mengalami dan merasakan Tuhan Shalom, boleh sekali lagi, Shalom Ya Tuhan Yesus sangat baik buat kita, saudara, dia luar biasa baik Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan yang merupakan dasar kehidupan kita Saya senang sekali, terima kasih Bu Gembalo untuk kesempatannya kembali mulai di tempat ini Dan saya percaya hari ini ada sesuatu yang dasar yang Tuhan mau kerjakan buat kita Siap dengan firman Tuhan, siap dihajar dan ditegur oleh firman Tuhan Sebelum kena, saudara, saya lebih dulu kena, saudara, percayalah Dan firman hari ini akan membuat kita tahu tentang bagaimana kehidupan kita seharusnya Hari ini saya mau berbicara tentang apa yang disebut sebagai pertobatan Sama-sama bilang pertobatan Ya ini slide saya, saya bawa slide, saudara, biar kelihatan keren gitu ya, saudara ya Masih harganya sama, belum naik, nanti Senin udah naik harganya Sekarang masih satu slide ya 100 ribu lah gitu ya Jadi kalau ada 18 slide ini berarti 1.800.000 Kalau saudara mau, nanti saya pakai beli motor juga Ya mau beli motor juga Oke, hari ini kita akan bicara tentang pertobatan Mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam kisah para rasul fasal 17 ayat yang ke-30 Multimedia saya pakai ini saja Kisah para rasul fasal 17 ayat yang ke-30 Mari sama-sama kita perhatikan Kisah para rasul fasal yang ke-17 Kita akan melihat dan membaca bersama-sama ayat yang ke-30 Mari kita baca Kisah 17 ayat yang ke-30 Sudah ketemu? Mari kita baca Satu, dua, tiga Lebih keras lagi Satu, dua, tiga Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka sekarang Allah memberitakan kemana manusia Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat Saudara perhatikan, saya mau highlight beberapa kata yang harus kita perhatikan Dikatakan begini Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka saya mau katakan zaman Yesus Yesus katakan Rasul Paulus katakan ini zaman kebodohan Orang-orang cinta diri sendiri Orang-orang hidup seenanya sendiri Dan saya mau katakan zaman sekarang lebih bodoh Bukan cuma bodoh tapi edan Saudara-saudara Maka ada lagu Jamannya zaman edan Tidak memandang zaman seperti apa Tidak memandang kejahatan orang sudah sampai level berapa Tetapi perhatikan sekarang Allah memberitakan kepada manusia Berapa banyak disini manusia boleh kata nanti Semuanya manusia Berarti firman ini datang buat saudara Selama saudara masih manusia Kecuali kalau saudara sudah merasa bukan manusia Firman ini tidak buat saudara Saya pastikan dulu Berapa banyak manusia di tempat ini Nah ini di tempat ini apa nih? Manusia ya musik nama tuh Kita semua manusia Allah memberitakan kepada manusia apa? Bahwa di mana-mana Di mana-mana itu berarti di mana saudara Di mana-mana itu di mana Di semua tempat Saudara mau pergi ke Australia Firman Tuhan ini sampai pada saudara Sudah mau pergi ke Kalimantan Sudah pergi ke Kalitaman Sudah pergi ke Muncul Sudah pergi ke mana-mana Firman Tuhan ini sampai dan merupakan bagian saudara Sudah mau pergi ke Simbapwe Firman Tuhan ini buat saudara Sudah mau pergi ke Angola Firman Tuhan ini buat saudara Dimana-mana, dimanapun Sudara ada, firman Tuhan berkata Mereka Manusia harus Berdoba Ini merupakan pemberitaan yang dasar Dalam kehidupan kita, Sudara Jadi bahkan di GBI El Adonai Di semua gereja, di gereja-gereja Di Salatiga, di Indonesia Di dunia ini Di mana-mana sudah dikatakan Berita yang penting Untuk diketahui adalah Manusia harus bertobat Jadi Kita hari ini akan berbicara tentang pertobatan Kenapa? Agak miris ketika Gereja gagal fokus Agak miris Ketika gereja bukan lagi menjadikan Pertobatan sebagai berita utama Tetapi berkat Kelimpahan Mujizat, kesembuhan Itu semua bagian kita Yang percaya katakan Amir Tapi yang penting yang harus kita perhatikan adalah Kita harus bertobat Sama-sama bilang kita harus bertobat Coba kita buka lagi ayatnya Dalam Lukas 24, ayat 47 Saya belum masuk Ya sudah ini masih opening Openingnya agak lama nih kayaknya Lukas 24, ayat 47 Lukas 24, ayat 47 Ya Beberapa ayat saya tulis di depan Tetapi tidak semua Jadi saya sarankan Sudara Buka Alkitab Sudara saja Lukas 24, ayat yang ke 47 Yang sudah ketemu katakan Amir Demikian firman Tuhan Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Dan lagi Namanya itu nama siapa? Nama Yesus Sudara Berita tentang pertobatan Dan pengampunan dosa apa? Harus disampaikan Kepada segala bangsa Dimana ada Yesus Dimana nama Yesus diserukan Dimana nama Mesias diserukan Disitu harus diberitakan Tentang pertobatan Dan pengampunan dosa Bukan cuman bicara anugrah Bukan cuman bicara Tentang mujizat Bukan cuman bicara Bicara kelimpahan Berkat dan sebagainya Kalau kita serukan Yesus Kalau di gereja ini ada Yesus Gereja ini berdiri atas Dasar Mesias Maka di gereja ini Harus diberitakan Tentang pertobatan Maka pertanyaan awal saya Berapa banyak di tempat ini Sudah bertobat Pulai angkat tangan Berapa banyak sudah bertobat Pulai angkat tangan Berapa banyak di tempat ini Sudah bertobat Haleluya Ada satu doang disini Yang melahir kemana Gak berani jawab ya Takut banget sama saya ya Saya itu gak nampan apa loh Saya gak marah-marah Saya belum keluar tenaga loh Tadi-tadi Masih seluruh kayak Pakai kenalan aja Perhatikan ya Dimana dalam nama Yesus Berita tentang pertobatan Dan pengampunan dosa Harus Kata harus disitu Sudara dan juga di dalam Kisah para rasul tadi Itu bukan himbawan Kata harus itu Dalam bahasa Yunaninya Imperatif Bukan Maksudnya bukan Bahasa Yunaninya harus Bukan Sifat katanya itu Imperatif Imperatif itu Kata perintah Yang tidak bisa ditawar-tawar Kata harus disini Dan harus di kisah Para rasul tadi Itu imperatif Perintah yang tidak bisa Ditawar-tawar Ini bukan himbawan Ini bukan Alangkah baiknya Dan enoknya Kalau kita bertobat Bukan Harus Kamu harus bertobat Gak ada lagi ABC Gak ada lagi alasan Kamu harus Bertobat Nah sudah terkasih Dalam Tuhan Saya sampaikan disini Ada beberapa ukuran Pertobatan pada umumnya Mari kita lihat Kita masuk lebih dalam Kita masuk lebih dalam Dalam firman Tuhan Ada beberapa ukuran Pertobatan Jadi di dunia ini Secara umum Orang dikatakan Bertobat Kalau Nah ini Beberapa hal Yang pertama kita lihat Sudah boleh Santai saja Santai Kita serius mendengarkan Tapi kita santai Supaya firman Tuhan Merasuk dalam diri kita Yang pertama Bicara pertobatan Biasanya ukurannya adalah ini Hanya dianggap Berhenti Dari kebiasaan buruk Atau dosa Orang kalau mungkin Kita berkata begini Dulu saya merokok Sekarang sudah tidak merokok Saya sudah bertobat Bukankah begitu kita kadang Pertobatan kita anggap sebagai Keadaan Atau posisi Dimana kita berhenti Dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita Jadi ketika kita sudah berhenti Dari kebiasaan buruk Kita berani mengklaim Kita berani berkata Kita berani meyakini Bahwa saya Sudah Bertobat Pertanyaan saya Apakah pertobatan itu Hanya seperti itu Apakah pertobatan Hanya ketika kita berhenti Dari kebiasaan buruk Kalau dulu kita suka Ngomong kasar Sekarang kita gak ngomong kasar Apakah dengan begitu Kita sudah bertobat Banyak dari kita Pasti berkata Sudah Tapi mari kita pelajari Lebih dalam Apa yang saya bawa Sama sudara ini Terus saya kasih tau ya Saya buka Buka city jobs Buka rahasia Firman Tuhan Yang hari ini Yang malam ini saya Malam tadi saya siapkan Mengubah total Pandangan saya Tentang pertobatan Saya sudah kuliah Saya ngajar pertobatan Saya ngajar Tentang soter Keselamatan Saya ngajar Tentang Alkitab Sudara Tapi hari ini Firman Tuhan Yang akan saya bawa Dan saya siapkan ke sudara Mengubah total Pandangan saya Tentang pertobatan Waru semalam-malaman Saya merasa Tuhan ngajari Luar biasa Bukan Nah gini Nah unukan itu Ini rindikit Bukan Dalam hati luar biasa Dan selesai persiapan Untuk pertama kali Sepanjang sejarah saya pelayanan Dari umur 17 Sampai sekarang 29 12 tahun Betul ya 12 tahun saya pelayanan Untuk pertama kali Selesai persiapan Gak ada yang lain Yang saya bisa lakukan Selain nangis dan minta ampun Semalam Saya tutup Alkitab saya Saya doa Dan saya nangis Selain nangis dan minta ampun Tuhan ternyata selama ini Saya belum berdoa Paham Kita cuma tutup Mari saya kasih tau Kebiasaan merokok hilang Tapi pikiranmu yang jahat Masih ada Sudah gak pernah lagi sih Pukul anak Tapi hati yang suka benci Harga pahitan Masih ada gak Itu belum berdoa Jadi jangan banget ketika dulu kita lakukan sesuatu yang jahat Sekarang kita berkata Wah aku sekarang sudah bertopat Belum tentu Kebiasaannya hilang Maybe Mungkin Tapi bagaimana dengan yang lain Pikiran jahat Hati jahat Masih suka benci Gak pernah merokok lagi Tapi gak pernah berpuluhan Sama saja Misalnya kalau ngomongin berpuluhan Saya santai Karena saya gak punya tenden siapapun Dalam berpuluhan Sudah Iya Orang katanya udah berhenti Pukul istri Tapi masih pelik Sama saja Belum bertopat Cara pikir sudara belum berubah Sikap hati sudara belum berubah Sekalipun kebiasaan Kebiasaan buruku Mungkin sudah hilang Nah sudara Kalau misalkan Ini menjadi ukuran pertobatan Berarti semua manusia Pasti bertobat Karena semua agama dan keyakinan Mengajarkan Jangan berbuat jahat Tapi berbuat baik Pertanyaan saya Apakah dengan hanya berbuat baik Dan tidak lagi melakukan Perbuatan jahat Semua orang sudah bertobat dan selamat Saya tidak perlu Ini ukuran pertama Manusia biasanya dikatakan bertobat Ketika berhenti dari kebiasaan Belum kata dosa Stop Bukan itu level kita Berikutnya lagi apa Lebih dalam lagi Yang kedua Biasanya pertobatan itu disebut begini Diidentikan dengan berpindah Agama Kristen Saya sometimes merasa risih Ya kadang merasa risih juga Atau merasa apa ya Agak gimana ketika begini Puji Tuhan Pak Pendeta Sudara saya itu sekarang sudah bertobat Dia sekarang sudah pindah agama Jadi Kristen Mari saya kasih tau Kristen Agama Kristen Tidak bisa memperibu keselamatan Mari saya kasih tau Banyak orang Kristen Kelakuannya Kayak bukan Kristen Jadi kalau pertobatan Diidentikan dengan Pindah agama Engkau sedang meremehkan Apa itu pertobatan Jadi orang Kristen Belum tentu bertobat Coba tanya sama sebelah Agama mau apa Tanya dulu Agama mau apa Pasti semua Kristen Bilang sama sebelahnya Sudah bertobat atau belum Bukan Bukan ini Bukan ini level kita Masih lebih dalam lagi ya Yang lebih rohani lagi Lebih rohani lagi Yang lebih rohani lagi Saya tunggu dulu ada Minjon mau dateng nih kayaknya ya Minjon Minjon Oh ternyata gak jadi Oh jadi Minjon Nah Lebih dalam lagi Lebih rohani lagi Orang biasa dikatakan bertobat Kalau apa Lihat ini Perhatikan sumber-sumber Biasa kita katakan orang Sudah bertobat ketika apa Saat seorang percaya Bahwa Yesus itu Tuhan Saya tanya sama saudara Ketika seseorang percaya Yesus itu Tuhan Menurut saudara sebelum Dengan firman ini Sudah bertobat belum Hei Jawab saya Ketika seseorang Mengatakan Yesus itu Tuhan Sorry dalam bahasa saya Gak apa-apa di record Oh ini kepentingan internal Kadang-kadang lah Ketika seseorang mengucapkan Siahadat Kristen Ada gak siahadat Kristen? Ada Pak pendeta Saya mau masuk Saya percaya sama Yesus Oh baiklah Tirukan perkataan saya Pernah dengerin kayak gitu? Tirukan saya Tuhan Yesus Taruh tanganmu di dada Tuhan terima kasih Mari tirukan saya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Kayaknya sebuah minggu begitu ya Ujung-ujung begini Oh Tuhan Aku menerimamu sebagai Satu-satunya Tuhan Dan juru selamat Dalam hidupku mulai hari ini Lalu habis itu Salamat Dan berkata Sah Gitu lah Ketika seseorang mengucapkan Siahadat Kristen Percaya Yesus itu Tuhan Atau Yesus satu-satunya Tuhan Pertanyaan saya Apakah ketika itu Sudara dikatakan berkobat? Saya kaget dengan ayat yang saya temukan ini Mari coba kita lihat ya Biar sudah terbuka pikirannya Yakubus 2 ayat 19 Tidak ada di sini Buka Alkitab Sudara Dalam kitab Yakubus Pasal 2 ayat 19 Ketika sudara berkata bahwa Yesus satu-satunya Tuhan Sudah percaya kepada satu Tuhan Sudah percaya bahwa Allah itu Tuhan yang Esa dan sebagainya Mari saya kasih tau Aduh Hari ini firman Tuhan ini Betul-betul mengubah total Cara saya ngerti tentang pertobatan Aduh Saya bilang Tuhan terima kasih Sebelum saya mati Saya tau Firman ini Eh dengar ya Sudah berbahagia Sebelum sudara dipanggil Tuhan Sudah udah terima firman ini Jadi kita betul-betul bertobat dalam hidup ini Yuk semua buka hati Buka pikiran Jangan ada yang melepaskan firman Tuhan Bukan saya Firman Tuhan Yakubus Pasal 2 ayat 19 Yuk baca bersama-sama 2-3 Engkau percaya Berapa banyak yang seperti ini Berapa banyak yang percaya Hanya ada satu Allah Berapa banyak yang percaya Hanya ada satu Allah Pak Rus bilang apa Yakubus bilang apa That's good Apa Itu Baik Perhatikan ayat berikutnya Tetapi Setan-setan pun Mempercaya akan hal itu Dan mereka gemetar Ketika sudah bernata Yesus ku terima kos Sebagai satu-satunya Tuhan Dan jurus Allah Apakah saat itu Sudah bertobat Belum tentu Karena setan-setan pun Percaya Hanya ada satu Allah Dan lebihnya lagi begini Mereka Gemetar Sudah percaya Hanya ada satu Allah Tujukan kegemetaranku Hari ini Apa Ibadahmu sudah menunjukkan Kegemetaranku Di hadapan Tuhan Sikapmu Mendengar firmatu Sudah menunjukkan Kegemetaranku Di hadapan Tuhan Atau kau main HP sendiri Setan Lebih tahu Bahwa hanya ada satu Allah Kenapa Karena mereka Sampai gemetar Saya catat Sudara kata Gemetar itu Dalam bahasa Yunani Saya gak tulis disitu Bahasanya Friso P H R I S S S O Tulis Kalau dibaca Secara bahasa Indonesia Friso Tetapi dalam Yunani Dibaca Friso P H R I S S O Saya kasih tau Artinya ada dua Yang pertama To Bristol To Bristol itu Saya cari bahasa Indonesia Biar sudah gak bingung ya Bahasa Indonesia Dari gemetar yang pertama Adalah bulu kuduknya berdiri Bristol Jadi setan itu Tahu Hanya ada satu Allah Yesus Tuhan Dia tahu Dia ngaku Sudara-sudara Dia percaya Hanya ada satu Allah Dan bahkan Bukan hanya percaya Hanya satu Allah Setan Bulu kuduknya berdiri Lo jangan tanya saya Setan punya bulu kuduk Berarti Saya gak tahu Tapi itu Pembahasannya Lo jangan terus bilang Oh ternyata Setan punya Bulu kuduk Gak tahu juga Saya Yang penting itu Spirit Gak ada lah Kayaknya bulu kuduk Tapi itu sebuah gambaran Betapa takutnya Setan sama Tuhan Betapa takutnya Setan sama Kita manusia Gak ada takut-takutnya Sama Tuhan Ini mana yang Lebih bertobat Kalau begitu Sorry saya Kalau ngomong apa Mana yang Lebih bertobat Kita sama setan Setan itu tahu Dia Tuhan Dan dia gemetar Bulu kuduknya Kuduknya berdiri Wah pantasan saya Kalau ibadah itu saya merindang Merinding Itu kademen Sudah-sudah Belum tentu Belum tentu Sudah bertahun Misalnya sudah kademen Malah merinding-merinding Terus yang kedua Yang saya lebih kaget lagi Arti dari gemetar itu apa Dalam bahasa ini Sikatakan Struck With extreme fear Kaku Struck Jadi ini Berhenti Gak bisa apa-apa With extreme fear Ketakutan yang ekstrim Takut Bianget Sama Tuhan Jadi setan itu tahu Dia hanya ada satu Allah Yaitu Allah yang mati Yahweh Itu dia tahu Dan bukan hanya tahu Dia sangat gemetar Dia sangat takut Dia sangat menghormati Struck With extreme fear Ketakutan yang luar biasa Tapi sayang Sekali manusia Yang ngaku-ngaku Bercoat Ngaku-ngaku Benci setan Ngaku-ngaku Benci iblis Usir-usir setan Kadangkala kita tahu Dia Tuhan Tapi kita tidak ada Takut-takutnya Sama dia Aduh Saya langsung minta ampun Loh sama Tuhan Sumpah Tuhan ampun Nah saya harap Sudara semua Tersinggung Mari tersinggung Sama-sama Oke Lebih dalam lagi Makin hancur hati saya Ketika apa Prinsip atau Apa namanya Ciri-ciri atau Kriteria umum Biasa orang bisa Berbicara bertobat ini Setuju gak dengan ini ya Coba baca Satu dua tiga Pertobatan adalah Setuju gak Saya hancur hati Kenapa Saya Mengajari Sudara kenal Tuhan Betul gak Saya itu mendorong Sudara kenal Tuhan Betul gak Saya selalu berkata Eh jangan Jangan cuma tahu tentang Tuhan Jangan cuma ngerti tentang Yesus Tapi kenal Yesus Saya sangat menekankan Jemaat itu Mengalami pengenalan Saya bawa Sudara Tahu apa itu Ginosko Tahu apa itu Epi Ginosko Tahu apa itu Oh Ida Masih Yang penting kenal Hidup yang kekal Bukan bicara Surga Hidup yang kekal Bicara Penenalan Saya dimana-mana Ngomong begitu loh Sudara Tapi tiba-tiba Semalam Hancur hati saya Saya pikir Kalau saya sudah membawa Jemaat kenal Tuhan It's everything And it's over It's nesal Udah Jemaat udah sampai Ke level yang mentok Kau kenal Tuhan Udah segala-galanya Karena kalau pertobatan Didendikan ketika Seseorang kenal Tuhan Setuju gak Dengan ini Sudara Saya kaget Dengan Yuk baca 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 Markus 1 yang 34 Saya juga berdoa Biar hari ini Paradigma Tentang pertobatan Itu berubah Markus 1 yang 34 1 2 3 1 2 3 Ia itu siapa Yesus Yesus apa Menyembuhkan Banyak orang Yang menerita Bermacam-macam Penyakit Dan mengusir apa Perhatikan kalimat ini Ia Tidak Memperbolehkan Setan-setan itu Sebab Tiba-tiba ketika Saya baca Madek saya sudah Kita merasa Kita sudah bertobat Ketika kita kenal Tuhan Mari saya kasih tahu Setan dan Iblis Juga kenal Siapa Yesus Kirukan saya Setan dan Iblis Juga kenal Siapa Yesus Apakah berarti Dengan Kita berkata Aku kenal G Semoga kuncinya benar Aku mengenamu Secara pribadi Hingga ku tahu Rencanamu Salah gak kenal Tuhan Harus Tapi mari saya kasih tahu Pengenalan akan Tuhan Adalah akibat Pertobatan Bukan Cara Pertobatan Saya bilang Pengenalan akan Tuhan Adalah akibat Pertobatan Bukan Cara Pertobatan Jadi jangan dipikir Ketika kau sudah Coba kenal Tuhan Baca Semua seminar ikut Dan sudah dikatakan Aku sudah bertobat Karena aku sudah Coba kenal dia No Ketika kau bertobat Baru kau akan mengenal dia Karena kalau kau belum bertobat Kosok kenal sama Tuhan Maka pengenalan Tuhan Pasti pengenalan yang salah Karena ternyata Setan juga kenal Siapa dia Maka hari ini Sudah saya ulang Saya tidak lagi menekankan Hanya pengenalan Saya tekankan Di gereja ini Tentang pertobatan Dan ketika Sudara bertobat Sudah akan mengenal Dan orang yang tetap Percaya bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya Yang percaya Kata-kata Amin Lebih rohani lagi Aduh Ini nih Biasa pertobatan Adalah sangat seorang Menyembah Tuhan Susu tidak Susu tidak Ini sudah berada begini Gak apa-apa Percaya kan belum tentu menyembah Orang kalau percaya Yesus kan belum tentu menyembah Tapi saya ini menyembah Saya ini penyembah Misalnya kalau di gereja Basaro-Basaro Misalnya kalau di gereja Penyembahan lama Dulu lebih lama Sekarang gak terlalu lama Dulu penyembahan itu 20-25 menit Sudara Ada itu terjadi Waduh Lebih saja sudah pipis Semua itu nanti Ya Sudara Ketika kita menyembah Belum tentu bertobat Mari coba kita baca ayatnya Aduh Markus fasal 5 Maju beberapa ayat Markus fasal 5 Ayat 6 sampai 7 Markus fasal 5 Ayat yang ke 6 Sampai ayat yang ke 7 Ya ubah lagi Cara pandang kita Tentang bertobatan Pertobatan itu berubahnya Cara pikir Betul itu arti Kata Metanoia Tapi esensi pertobatan itu Kita lihat dulu Markus fasal 5 Ayat 6 sampai 7 Demikian firman Tuhan Ketika ia melihat Yesus dari jauh Ia ini adalah orang Yang dirasuk roh jahat Dan ia disitu Berarti karena merasuk Setang atau roh jahat Merasuk pada seseorang Berarti seseorang itu Dipengaruhi oleh roh jahat Apapun yang dilakukan Merupakan pengaruh dari Roh jahat Nakai kata ia disitu Lebih tepat siapa? Setang atau roh jahat Ketika roh jahat itu Melihat Yesus dari jauh Berlarilah ia Mendapatkannya Engpros Gemil Menyembahnya Dan dengan kerasnya Berteriak Apa usahamu dengan aduh Hay Yesus Anak Allah yang maha tinggi Demi Allah Jangan siksa aku Setan Sembah Yesus Bahkan dia gak cuman Sekedar sembah Dia minta Bapak ngomong sama Bapak Dia merendahkan diri Dia tersungkur Dan berkata Jangan lupa Kita manusia Yang katanya Sudah bertobat Sembah kita Penyembahan kita Terbatas lah Berohangin Mana sikap kita Berkata Tuhan I need you Aku perlu Engkau Kalau aku berkata Aku sudah menyembahmu Maka aku sudah bertobat Mari saya kasih tau Setan juga Sembah Tuhan Tapi apakah setan Bertobat Malah mungkin Yang terjadi Dengan baik-baik jemaat Maaf ya Saya kalau mau maaf Saya minta maaf dulu Maaf Maaf Malah justru bisa jadi Pertobatanmu Atau pertobatan Lucifer Pertobatan setan Keras ini Saya jadi dekan Tapi sebelum sudara Kena Saya lebih dulu kena Saya menyimpulkan Tuhan Berarti selama ini Pertobatan Pertobatan setan Kenapa Setan bisa Lakukan Kalau kau berkata Percaya Tuhan Ada bertobat Setan Percaya Tuhan Kalau kau berkata Ketika aku mengenal Dia berarti Aku sudah bertobat Setan Kenal Siapa dia Tapi dalam lagi Kalau kita berkata Aku menyembah dia Maka aku sudah bertobat Iblis setan juga Sembah Tuhan Tapi dia apakah Bertobat Tidak Dia tidak Bertobat Maka hari ini Dengar baik-baik Saya cuma menjaga Dan jangan sampai Di tempat ini Pertobatan kita Pertobatan setan Pertobatan yang setan Aja bisa lakukan Apakah itu Pertobatan Ternyata bukan Maka saya bilang tadi Malam tadi Semua pikiran saya Tentang pertobatan Berubah Sudahkah kita bertobat Berarti Atau kita melakukan Apa yang setan Bisa lakukan Dan saya kasih tau Pertobatan yang sejati Adalah kita melakukan Sesuatu Tidurkan saya Pertobatan yang sejati Adalah ketika Kita melakukan Sesuatu Yang setan Gak bisa lakukan Yang setan Gak bisa kerjakan Yang setan Mustahil Bisa lakukan Maaf Saya minta maaf Kalau saya membandingkan Sudah dengan setan Maaf Bicara apa Pelayanan Setan bisa melayani Bicara apa Mengaku Yesus Tuhan Setan mengaku Bicara penyembahan Setan menyembah Bahkan lebih Mungkin sikap penyembahannya Dikatakan Yesus baru berjalan Iblis Setan itu cuma Lihat Yesus berjalan Dia tersungkur Ada berapa Banyak jumlah setannya Legion Berapa itu Sekitar seribu Bahkan saya baca Kalau ini Saya kalau gak salah baca Babinya ada berapa Jumlah babinya Dua ribuan loh Dua ribuan babi Banyak banget Dan saya percaya Setan yang ada di Legion itu Bukan setan Keroco-keroco Pocong Kunti Aduh Bukan Bukan Setan yang betul-betul Menyiksa Sampai seperti orang gila loh Orang ini Betul ya Dia apa-apain gak takut Menyiksa diri Gak merasa sakit lagi Wih setan Kelas kakak ini Lihat Yesus Worship Aduh Menyembah Aduh Tapi saya banyak ya Ketemu manusia Yang bukan setan Datang ke gereja Di dalam gereja Gak ada tersunggur-tersunggurnya Sampai Mana yang lebih bertumpat Kalau ya Maaf ya Saya agak keras Gak apa-apa ya Saya harus minta izin Yang penting setelah Saya hari ini Bertumpat semua Mana yang lebih bertumpat Kita tuh setan Kalau setan yang kayak gitu Itu aja gak mungkin selamat Apalagi kita yang lebih buruk Dari setan Maka Kalau kita mau bertobat Perlu kita melakukan sesuatu Yang setan gak bisa lakukan Nah ini inti hodban saya Hanya satu poin Percayalah hanya satu poin Mari kita lihat mati sempat S1 Ini loh bertobatan Hanya satu poin saja Tapi ya Ya ada lah beberapa ayat mendukung Mati sempat S1 Coba lihat ini Nyembah Setan bisa Mengakui setan bisa Waduh bisa Dia bisa berkata Yesus itu Tuhan Karena memang dia tahu Yesus itu Tuhan Jadi jangan terlalu bangga Kalau kita bisa berkata Yesus Enggak Tuhan Oke Jangan terlalu bangga Kalau kita bisa berkata Engkau lah Tuhan Wah berarti sudah bertomba Engkau lah Raja Iblis bilang Aku juga bisa nyanyi Yang tidak bisa dilakukan Iblis ini Matius 4 Yang satu Perhatikan Maka Yesus Ah Saya salah tulis ayat Matius 9 Coba Karena 4 dan 9 saya itu hampir bersama Oh Ternyata salah juga Matius Pokoknya Yesus Menyatakan Atau Yesus mengatakan Bahwa Kerajaan Surga Sudah dekat Ada yang bisa temukan itu Jadi Ah Matius 3 Ayat 1 dan 2 Kenapa bisa jadi 4 Sudah Ini Yohanes ya Dan kalau sudara lihat Yesus pun melakukannya Oke Yesus pun berkata Bertobatlah Sebab Kerajaan Allah Sudah dekat itu Kita sering lihat itu kan Baca itu betul ya sudara ya Yesus sering ngomongi itu Saya lupa ayatnya dimana Kalau sudara ketemu nanti silahkan ditulis Karena ini malam-malam sudaranya Nulisnya malam-malam Malam ya Hah Yang kedua itu Yohanes Pombaktis Berapa Gimana bu Matius Yesus ngomong begitu Sama Bertobatlah Sebab Kerajaan Allah itu Sudah dekat Ada yang ketemu gak Hah 4 ayat 17 Ya betul Betul Oh kurang 7 7 nya jadi kurung Disini ya Aduh Besok-besok Tolong tuliskanlah Siapa ya Oke Matius 4 ayat 17 Kita baca bersama-sama 2, 3 Sejak waktu itulah Sejak waktu Yesus mulai tampil Untuk melayani Yesus memberitakan apa Bertobatlah Itu dia Bertobatan Ini apa namanya Saya tulis tadi Jangan-jangan Pertobatan kita Dalam pertobatan Iblis Sudah baik-baik Sudah baik-baik Sudah baik Jangan-jangan Pertobatan kita Ada pertobatan Iblis Ini Kayaknya Worship angkat tangan Bukan Muka setan Lucu Lucu Disini Tersinggung dong Lagi Pertobatan adalah Bergantinya Pemerintahan Dalam kehidupan kita Maka Yesus berkata Bertobatlah Karena Kerajaan Allah Sudah dekat Saya kasih tau Iblis bisa menyepang Iblis bisa mengakui dia Tuhan Pertanyaan saya Iblis bisa gak Menjadikan Tuhan Raja Nah mungkin bisa Karena dia Memberontak Pemerintahan Allah Betul Betul saudara Iblis Memberontak Pemerintahan Allah Maka dengan baik-baik Esensi Pertobatan kita adalah Bergantinya Pemerintahan Dalam diri kita Kapan kita Bertobat Ketika kita berkata Tuhan Engkau lah Tuhan Dan engkau lah Raja Engkau yang Memberintah Atas hidupku Otoritasmu Otoritas hidupku Bukan lagi aku Dan apa yang aku mau Otoritas hidupku Sepenuhnya adalah Engkau Ya Tuhan Itu bertobat Iblis bisa Sembah Tuhan Bahkan mungkin Penyembahannya Lebih dari kita Iblis bisa ngomong Dia Tuhan Bahkan dia dengan Gementar Menakuinya Tapi Iblis Tidak pernah bisa Menjadikan Tuhan Raja Iblis Tidak pernah bisa Mengganti pemerintah Dalam hidupnya Menjadi pemerintahan Tuhan Karena dia adalah Seorang pemerintah Maka saya kasih tau Pertobatan kita adalah Ketika kita jadikan Tuhan Sebagai Raja Kita bertobat Bukan hanya ketika kita Percaya saja Tapi kita bertobat Ketika kita berkata Tuhan mulai hari ini Raja dalam hidupku adalah engkau Mulai hari ini Bukan tentang hidupku lagi Bukan tentang aku lagi Tapi tentang Tuhan Maka saya kasih tau Saya kasih tau kepada sudah Orang yang sudah bertobat Sama Tuhan Sesungguhnya Nggak ada lagi Namanya kehendak bebas Tuhan ciptakan kita Dengan kehendak bebas Ya Dan itu yang membuat Manusia jatuh Tapi ketika manusia Bertobat sepenuhnya Sama Tuhan Nggak ada lagi kehendak bebas Yang ada Kehendak Allah Amen Amen Bisa ditangkap Sudah-sudah Yuk bertobat Kembali lagi ke starting point kita Jangan terlalu jauh dulu Bicara apa-apa Bicara pertobatan dulu Udah bertobat Atau belum kita Ternyata Ternyata Menjadikan Tuhan Sebagai raja Dalam hidup Roma Pasal 14 ayat 9 Saya minta tolong seorang Membacakan dalam terjemahan lama Roma Pasal 14 ayat 9 Kita baca terjemahan baru Roma 14 ayat 9 Semoga ayat ini Mengubahkan cara pikir Sudah Roma 14 ayat 9 Tuhan memberkati sudah Roma 14 ayat 9 Saya baca dalam terjemahan baru Minta tolong seorang Membacakan dalam terjemahan lama Roma Pasal 14 ayat 9 Sebab untuk itulah Kristus telah mati Dan hidup kembali Supaya apa Supaya Supaya apa sudah Ia menjadi Tuhan Baik atas orang-orang mati Maupun atas orang-orang hidup Coba dalam terjemahan lama Boleh dibacakan Dalam terjemahan lama Ada yang punya terjemahan lama Atau adanya cuma BMK aja semua Oh baik silahkan Silahkan Karena benji maksud inilah Tuhan telah mati Dan hidup kembali Supaya Ia memerintah Menjadikan Supaya apa Ia memerintah Menjadikan Tuhan Atas orang yang sudah mati Dan hidup So untuk apa Yesus mati Bukan hanya untuk Tebus dosa Sudah Bukan hanya untuk Membuat sudara Gak masuk Karena akan dengar baik-baik Yesus mati Buat sudara Agar dia jadi Raja dalam hidup sudara Agar dia jadi Tuhan Tuhan The Lord Of our life Dia jadi Tuhan atas kehidupan kita Dia jadi Tuhan atas hidup kita Bukan kita lagi Tapi tentang Tuhan Maka selalu Sudara Masalah kita Adalah masalah ketaatan Masalah kita Adalah masalah ketaatan Masalah kita Adalah masalah ketaatan Entah kenapa Kita gampang sembah Tuhan Kita gampang percaya Dia Tuhan Tapi kita Susah sekali Tentang sama Tuhan Kita belum bertobat Berarti Maka kemarin Saya nangis Di hadapan Tuhan Tuhan Nampungi saya Maka saya Wadbah kemana-mana Saya beritakan Tuhan kemana-mana Ternyata Saya belum bertobat Karena level Pertobatan Pengetahuan pertobatan Cuma sebatas Sudah nyembah Perteng Sudah percaya Sama Yesus Sudah jadi Kristen Sudah bertobat Belum Kita bertobat Ketika dia jadi Raja dalam hidup kita Baru kita bertobat Kalau begitu Berapa banyak Dari kita Sudah bertobat Di tempat ini Siapa Raja Kehidupan kita Sekarang Sudah-sudah Coba lihat Lemang 14 Ini ya Lokas 14 Ya 25 Sampai 30 Yuk kita lihat lagi Gak lama lagi Sudah Gak lama lagi Percaya lah Saya mau sudara Perhatikan ini Sungguh-sungguh Karena ini sangat penting Lokas 14 Ya 25 Sampai 30 Dalam pertobatan Yang sejati Gak ada lagi Kehendak bebas Yang ada cuman Kehendak Allah Lukas 14 Ayat 25 Sampai Yang ke 30 Tiba-tiba Ayat ini Masuk dalam hidup saya Dalam hati saya Semalam Menggambarkan Bagaimana kita Mengikut Yesus Atau percaya Sama Yesus Atau bertobat Lukas 14 Ayat 25 Saya bacakan Buat sudara ya Pada suatu kali Banyak orang Berduyun-duyun Ikut Yesus Termasuk kita Pasti Duyun-duyun Ikut Tuhan Ibadah Dan sebagainya Minggu ke gereja Sambil berpalingnya Berkata pada mereka Jika kau datang Padaku Dan iya Jikalau seorang Datang padaku Dan iya Tidak membenci Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anak Dan sudara-sudara Laki dan sebagainya Barang siapa Tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak dapat Menjadi muridku Sebab siapakan Di antara kamu Yang kalau mendirikan Sebuah menara Tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup Untuk menyelesaikan Pekerjaan itu Supaya jika Ia sudah meletakkan Dasarnya Dan tidak dapat Menyelesaikannya Jangan semua orang Yang melihatnya Mengeceh Ia sambil berkata Orang itu mulai mendirikan Tapi ia tidak Sanggup menyelesaikan Tiba-tiba Mata saya terbelah Nakwa Maka hari ini Kutuskan kembali Masih mau ikut Tuhan Masih mau ikut Tuhan Masih mau ikut Yesus Dikatakan Seperti orang Mau dirikan penara Hitung dulu Ikut Tuhan Ternyata Tidak segampang itu Lepas semua Itu maksudnya Dia berkata Membenci Bukan berarti Aku benci apa Aku benci Memikul salib Artinya bahwa Otoritasnya sekarang Bukan manusia Pemimpinku Bukan manusia Tuhan Satu-satunya Pemimpin Mari saya kasih tau Raja dalam hidupmu Bukan suami atau istri Bukan pasanganmu Jadi kalau karena pasangan Kau jauh dari Tuhan Lepaskan Lepaskan Bikul salibnya Yuk berhenti dulu Hitung lagi Masih mau ikut Tuhan Kan ikut Tuhan G Mengikut Yesus Itulah kesukaan hati Ini perhatikan di kalimat Aku lepas Apa Semua hakku Untuk Untuk Menelepas Semua Siap Kalau tidak siap Alkitab bilang Jangan main dulu Sudah pelayanan Sudah kekatan-katangan Sudah WL Tahu-tahu berhenti Orang akan bilang Itu kan yang dulu WL Itu kan dulu yang ekstrim Kalau orang secara dikit Dimarah-marah Yang pakai Alkitab Ini kan orang yang Untuk ngomong rohani Terus Serang air halus Masih mau ikut Tuhan Saya percaya kita Semua memutuskan Kita tetap Kirim Yesus Sekalipun kita Semingklusan Dan berkata Lord Jesus You are my Lord You are my King Kau raja Dan kau tuan Yuk berhenti Saya sudah minta Ambul sama Tuhan Dan saya mau kita Minta ampul sama Tuhan Who is your God Siapa Tuhanmu saat ini Saya tulis beberapa yang Tiba-tiba Tuhan masuk dalam hidup saya Perhatikan Tuhanmu itu Jesus Or Jairus Neil Anderson Seorang penulis Buku teologi Dia menulis tentang Kemerdekaan Kristen Dia berkata Dia berkata Hanya ada 5% Orang Kristen yang betul-betul Merdeka Karena 95% Orang Kristen lainnya Diperdaya dan diperbudak oleh Rasa cemburunya Diperbudak oleh Materialisme Sorry Dia diperbudak oleh Perfeksionisme Hanya 5% Yang betul-betul Merdeka Jadi Let me tell you Let me ask you something Who is your God Jesus Or Jairus Sehingga kita Ketika kita merasa sesuatu Merasa sesuatu Itu yang Menentukan Apa yang kita lakukan Ketika kita merasa sesuatu Kita dituntun Kita di Apa namanya Dikuasai oleh Perasaan kita Bukan Jesus Yesus Dapatlah Membiasakan Perasaan Menguasainya Kasih Lebih besar Dari perasaan Itu Yesus Terus Kristus Atau kita terus Sedingung Nulisnya gimana Biar agak-agak lucu Kalimannya nyambung-nyambung Tuhan kita Kristus Atau kita terus Sama-sama bilang Kristus Kita terus Nah kan agak sama kan Kristus Kita terus Gitu lah ya Agak-agak sama lah Sekali lagi Kristus Kita terus Siapa Tuhan kita Kristus Atau kita terus Self-centered Atau Christ-centered Segala sesuatu Yang penting Aku-aku-aku Atau Tuhan 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 Maka mulai Sekolah lah Dengan cara Tuhan Kuliah lah Dengan cara Tuhan Bekerjalah Dengan cara Tuhan Melayanilah Dengan cara Tuhan Bapak atau saya Tuhanmu yang mana Saya cuma pesen satu Ayo kita bertobat hari ini Bertobat ternyata Bukan ketika kita sembah Setan bisa sembah Bahkan penyembahannya Mungkin lebih indah Dia baru terlihat Dia udah tersungkur Nurut banget sama Tuhan Semua tanya Saya sancang sama sudah Ketika Yesus berkata Keluar Setannya Ketika Yesus berkata Jangan bicara apa-apa Kaya tadi malpu satu Jangan bicara apa-apa Setannya bicara enggak Dari mana saya bisa berkata Bahwa pertobatan Iblis itu Lumayan Karena Yesus ngomong apa Iblis Ikuti dan lakukan Aduh Mas Guti Dengan kita manusia Tuhan bilang A kita B Aduh Mana yang lebih setan ini sebenarnya Aduh Maaf ya Saya keras Enggak apa-apa Saya ngomongnya Saya berketawa Terus sudah pasti enggak tersinggung Walaupun tersinggung Enggak apa-apa Kok bertobat Di gereja ini Kita siap masuk ke level Yang lebih tinggi Enggak apa-apa Sudah undang saya lagi Tanpa sudah undang Saya akan tetap darah Kalau saya ngomong Di tempat lain beding Waduh mereka pasti pikir Besok diundang lagi Enggak nih orang ini Jemaah itu udah capek Seminggu kerja Sampai gereja masih dia Jadi biar Ini sudah kan capek Minggu kerja Minggu masih dikirim Enggak apa-apa Yang penting kita berluar Supaya ke depannya Kita jalani hari itu free Aku tahu sekarang Ternyata Enggak cukup Cuma nyembah-nyembah Yesus jadi raja Atas hidupku You are the king of my life Itu bertobat Karena itu gak bisa dilakukan Iblis Yesus bilang Iblis pergi Pergi loh Pergi Dihadik sama Yesus Yesus Eh iblis Tahan sama Yesus Kok kita ini Kok gak ada taat-taatnya Gitu loh Maka saya bilang Jangan sampai bertobat Kita cuma pertobatan Setan Kita bisa nyembah Bisa Tanya Kira-kira Kini kira-kira aja Tiba-tiba pikiran liar ini muncul Sorry ya Sorry ya Setan bisa main musik gak Bisa Bisa Setan bisa nyanyi gak Apa yang setan gak bisa Bisa bikin mujizan gak Bisa Nyamar bisa gak Jadi mereka terang aja bisa Apa yang gak bisa dilakukan Jadikan Yesus Raja Gak mungkin bisa Karena dia pembel Maka mari kita lakukan Apa yang iblis gak bisa lakukan Baru itu pertobatan Kalau belum Iblis akan berkata Sama kita itu Udah lah jangan saling mendahul Kita Pren Pren Bedanya Ibu masuk gereja Aku di luar aja Tapi gak ada bedanya Masuk gereja Keluar juga sama Nangkep sesuatu Nggak cuman sesuatu Saya nangkebatnya pak Tolong selesaikan pak Sakit Saya lebih dulu Sakit hati saya Bapak ibu Sungguh Rasanya Oke Tuhan Oke Oke Mari kita mulai lagi dari awal Jangan bicara dulu panggilan Jangan bicara dulu yang lainnya Bicara dulu bertobat apa belum Oke Saya gak marah saudara Enggak sama sekali Saya mengasihi Ini loh Enaknya kalau ngomong di keluarga begini Nggak ada yang amin Saya udah feeling Saudara Enggak tanggap Anggap baik Keluarga Kenanya yang ngomong di keluarga begini Amin Belak-belakang gak ada yang sakit hati You are my family We are family in Christ Percaya kalau saya ngomong begini Cuma karena saat itu saya mengasihi saudara Lebih lagi saya mengasihi jiwa saudara Bersyukur Tuhan buka ini buat kita Saya langsung nangis ya Bantuan Tuhan Ampuni saya Saya udah terlihat-lihat Tuhan berkali-kali Udah marah-marah yang cuma Ternyata kok level pertobatan saya masih level setan Kalau saya kira setan enak ya Pertobatan setan enak Lihat sebelah Jangan bangga pertobatan setan Eh ngomongnya jangan Jangan bangga pertobatan setan Bukan loh sebaranya Jangan bangga pertobatan Ngomongnya harus bener loh ya Pemenggalan katanya Jangan bangga pertobatan setan Jangan bangga pertobatan setan Gitu Cuma ngomong satu dua tiga Jangan bangga pertobatan setan Ngomongnya gak boleh Dengan ini dengi gitu Jangan bangga pertobatan setan Bukan loh Jangan berkasih dalam Tuhan Coba-coba kita lihat ayat terakhir ya Mati setujuh ayat 21 sampai 23 Ini ayat terakhir Ini sering sekali kita buka Tapi tiba-tiba semalam Saya dibawa Tuhan untuk lihat satu bagian Satu kebenaran lagi Mati setujuh ayat 21 sampai 23 Ini ayat terakhir Haleluya Ayat terakhir Tuhan segera berakhir Padahal ini paling lama Batsayo 22 dulu Ayat 22 sampai 23 Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami berdua demi namamu Dan mengusir setak demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan Berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Nyala daripada kamu sekalian Pembuat kejahatan Kenapa bisa sampai miris begini Ayat 21 Kenapa bisa Tuhan berkata aku tidak pernah kenal Karena bukan setiap orang yang berseru Tuhan Akan masuk dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan Kendak Bapakku yang di surga Saya sering katakan Kita masuk dalam level yang lebih tinggi Jemaat GPL Adonai bukan cuma kagum akan Tuhan Tapi jemaat GPL Adonai dikagumi Tuhan Yang ketercayakan akan amin Jemaat GPL Adonai bukan cuma dekat dengan Tuhan Tapi jemaat GPL Adonai melekat dengan Tuhan Amin Dan dengar jemaat GPL Adonai Yang selamat Bukan yang ngomong Tuhan Bukan yang berseru Tuhan Bukan yang berkata atau memanggil Tuhan Yang selamat adalah yang menjadikan dia Tuhan Saya tiba-tiba semalam ingat atau Apa namanya Tiba-tiba teringat gue nanya Ella Yang saya sering temui di tukang parkir Jadi apakah Ella di tukang parkir Saya gak tau Gue nanya Ella yang saya sering temui di tukang parkir Saya gak tau sudah pernah gak Tapi misalnya nih Ya buji Tuhan atas anugerah Tuhan kan naik mobil begitu juga Mobil putih bersih Terjaga terawat Biasa tukang parkir yang saya sering temui Itu kalau saya parkir Ya gak tau juga ya Mungkin karena saya sering pake baju rapi gitu ya Pake judge head gitu Kalau saya parkir Sudah ada kata-kata di Indomaret Begitu saya turun Itu banyak tukang parkir berkata begini Siang bosku Ada Kenapa gak Get something gak Ella pernah Siap bosku Bosku Saya kok gak bangga Dibilang tukang parkir bosku Maksudnya ini Ini bukan anggap saya bos beneran kok ini Ini cuman manggil saya bos Tapi saya tanya Dia cerita saya bos gak Wih kalau besok-besok ada yang panggil saya Siang bosku Eh tulung kesih Itu dia aja Kan bosok Bos kok Bos kok Kan bos kok Ini kalau Siang bosku Oh siang Itu lho kesih Kalau dia manggil saya bos Apakah saya udah jadi bos ya Nyolu itu Tau nyolu gak Masa bahasih Saya jadi inget banget kata itu Masa bahasih itu nyolu Siang bosku Tanya-tanya itu adalah rayuan Ya biar kita merasa terungan Biar tarif parkir 2000 jadi 20 ribu Kan kalau dipanggil Siang bosku Terus kita jadi sopan Mani mas ya Sangat tukar parkirnya bosku Itu kita sopan kan Karena kita panggil Tuhan 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 Cuman buat biar kita dapat apa yang kita ingin Kurang aja Yang selamat bukan yang panggil Panggil Tuhan Yang selamat yang jadikan dia Tuhan Jangan cuma bilang Bosku Bosku Biar kita di jauh doanya Tuhan bilang Sorry jujur ya Kamu siapa Karena kamu gak pernah menghambahkan dirimu padamu Kamu gak pernah tahap bersamanku Kamu gak pernah bertobat Siap bosku Jadi gini sudah Nanti saya masuk dalam slide terakhir Ini saya gak ada ayamnya Tapi dengan baik-baik Saya tiba-tiba ingin Saya tanya deh Mas Bowo dan Mbak Sari kita tes ya sudah Mas Bowo dan Mbak Sari ingin gak kapan tanggal pernikahan Mas Bowo saya tanya Kapan tanggal pernikahan 22 Mei tahun 2005 Sekarang saya tanya Mas Bowo 22 Mei 2005 Engkau Mendeklarasikan di hadapan Tuhan dan dunia Bahwa Sari Adalah istriku Betul ya Tanggal 22 Saya tanya mas Ketika kita Ketika mas bawa deklarasi Aku menerimamu Sari 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 Sulis Diono Sebagai istriku Yang Sampai Mbak Pemisahan Tanggal 22 Sudah deklarasi Pertanyaan saya Kalau tanggal 23 Pagi mas 23 pagi Mbak Sari bilang Mas Minta uang bulananya dong Saya tanya Mas Bowo akan anggap Mbak Sari Kelewatan gak Loh Jawab Mari kita Ini perlu kita luluskan ini Ketika tanggal 22 nikah Tanggal 23 Mbak Sarim minta uang bulanan Kelewatan gak? Kelewatan gak? Ini kalau sampai suami bilang kelewatan Tentunya kelewatan suaminya itu Loh Mener gak suami-suami istri? Suami-suami istri gimana sih maksudnya? Suami-suami dan istri-istri Kalau nikah hari ini Besok istrinya minta uang Nuntut uang bulanan, boleh gak? Minta diajak jalan-jalan, boleh gak? Keterlaluan gak? Tidak! Tidak! Lohong istrinya Persoalan dikasih atau tidak kan persoalan belakang Boleh gak minta? Tapi ini memang ada, ada dikasih Oke bangetan Nah maksud saya begini, kenapa saya ceritain Ketika kau declare Jesus as your God Ketika kau kena Dan kau berkata Yesus adalah Tuhan Pertanyaan saya, kalau Yesus minta Waktumu untuk berdoa dan berdoa Yesus kelewatan gak? Yesus belum dia gak? Kalau mau ngaku dia Tuhan Dan dia minta tenaga untuk melayani Yesus kelewatan gak? Tapi kenapa kita yang kelewatan dan mau kasih? Karena ternyata mungkin kita belum Menjadikan dia Tuhan Ketika kita jadikan dia Tuhan dan dia berkata Nah aku mau mau melayani aku Yesusnya kelewatan gak? Bahkan lebih lagi aku mau melayani aku Kasih aku yang terbaik Kasih aku yang terbaik Yesusnya kelewatan gak? Saya akan tutup dengan satu ini Mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Semakin kita kenal Pikiran dan hati Tuhan bagi kita Pertobatan itu Bukan menyiksa atau terpaksa Namun suka rewa Gini-gini Dari tadi mungkin saudara pikir Susah banget dia jadi orang tris Ternyata Kok gini banget sih Dapet pengajaran Bener Saya rasanya berarti Aku belum bertobat dia memang Aku udah bertobat dia Pertobatan saya tanggian Jangan banget Tapi gini Kalau kau bisa tangkap Isi hati Tuhan Kau gak akan merasa berat Kenapa? Karena isi hati Tuhan Dia mau yang terbaik untuk kita Dan Allah mau bersama-sama dengan kita Dalam kegala Kalau hari ini Tuhan Untuk kita berbuat benar Dengan Itu karena dia mengasihi Kalau Tuhan minta kita melayani Kalau Tuhan minta waktumu Satu jam setiap hari itu berdoa Itu gak kelewatan Enggak Kalau Tuhan minta sama kita Nah jadikan aku yang pertama Itu gak kelewatan Enggak Karena kita udah dibayar Dan kita udah dibeli Bahkan kita berkata Dia adalah Tuhan kita Kalau kita bisa tangkap Isi hati Tuhan Dia mau yang terbaik buat kita Dan dia mau kita ada Bersama-sama dengan dia Dalam kegalaan Maka hari ini Firman Tuhan Yang datang sama saudara Ayo berdoa Bertobat Jadikan dia Tuhan dan Raja Dalam hidup Minta ampun sama Tuhan Tuhan ampun ini kami Kamu ini kami bangga Dengan prestasi pelayan Dan mungkin kami belum bertobat Ya Tuhan Kami krisen Udah puluhan tahun Kami krisen Sejak kami lahir Tapi baru hari ini Kami tahu Bahwa pertobatan Bukan hanya berbicara Ketika kami seru Ketika kami berkata Dengan kesadaran Dan komitmen penuh Bahwa engkau adalah Tuhan kami Dan sejak kami melakukannya Apapun yang Tuhan minta Apapun yang Tuhan mau Kami mau taat melakukannya Karena engkau raja Dalam kehidupan kami Tuhan